Nah Sobat Kicau Mania di video kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari Sobat Kicau bagaimana cara membuat trotolan kita ini tidak jinak menjadi liar ya nah itu kuncinya menjadi liar trotol hasil lolotangan lengkapnya di dalam video ini selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada nah kembali di video ini kami akan menjawab pertanyaan dari Sobat Kicau sekaligus juga ini ilmu pengetahuan buat kalian nah disini kita akan menjawab pertanyaannya om bagaimana trotolan kita agar menjadi liar nah itu ada pertanyaan di kolom komentar di channel kami yang kedua nah supaya tidak terlalu jinak kemudian tidak juga terlalu liar artinya dia pengen semi saja ya semi jinak nah itu bisa kita lakukan dengan beberapa metode atau kita ingin membuatnya sangat liar itu bisa juga selengkapnya di dalam video ini akan kita ceritakan pengalaman kita nah namun sebelum lanjut buat teman-teman yang baru saja bergabung silahkan pencet dulu tombol subscribe nya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami nah di hadapan kita ini trotol betina Sobat Kicau Mania sengaja kita praktekkan ya karena untuk yang trotol jantan sayang sekali untuk kita praktekkan seperti ini karena dia sudah berhasil menjadi jinak lalat atau tidak jinak nah untuk yang betina ini kebetulan belum menjadi liar belum kita melakukan proses untuk dia menjadi liar nah akan kita bagikan tips disini kalian bisa lihat disana ya kan dia mematuk tangan tandanya dia jinak ini dikarenakan yang pertama dia lapar yang kedua manja atau keseringan kita memberikan jangkrik di hadapannya jadi kalau untuk trotol suap tangan biasanya kami lempar-lempar saja jangkrik atau kita ambil cepuk kita letakkan jangkrik kesana sampai sesuai porsinya baru kita masukkan ke dalam sangkar nah kenyataannya masih tetap seperti ini ya teman-teman kita banyak menanyakan bagaimana om solusinya agar trotolan ini tidak seperti ini tidak terlalu jinak dan bisa menjadi liar nah kalian bisa lihat Sobat Kicau Mania kalau ketika kita memainkan tangan dia sering sekali membuka mulut ya kan atau di saat kita ingin mengganti cepuk makanan mengganti pur kemudian mengganti air minum dia langsung buka mulut dan minta disuap nah kalau kalian sudah tahu trotol kalian itu rada-rada jinak kemudian kalian suka memainkan tangan seperti ini pada saat mengganti cepuk makanan otomatis dia akan bertambah jinak dan tidak takut dengan kalian tentu saja melihat tangan kalian yang masuk ke dalam sangkar tentu saja dia akan buka mulut nah kami sarankan Sobat Kicau Mania walaupun trotol kalian jinak yang pertama itu kalian tidak usah lama-lama di dalam sangkar tangan kalian itu tidak usah lama-lama ketika kalian ganti cepuk abaikan saja ketika kalian mengganti pur atau air minumnya yang kotor itu kalian bisa abaikan saja nah kalau kalian juga tidak tahan kalian bisa lakukan yang pertama metode seperti ini air kita berikan di dalam kerambah mandi kemudian air ini kita berikan sangat penuh Sobat Kicau Mania atau bisa juga airnya posisinya tidak terlalu penuh nanti kita akan semprot-semprot seperti ini buat dia menjadi takut dan menjadi cemas nah cara seperti ini cukup efektif Sobat Kicau Mania kita lakukan di pagi hari di siang hari bahkan di sore hari atau kalian lakukan di siang hari saja dalam satu hari satu kali tidak masalah setiap hari kalian lakukan seperti ini tidak masalah nah untuk metode seperti ini cukup lama Sobat Kicau Mania bisa satu minggu ya dia menjadi liar ada yang lebih cepat lagi sebenarnya Sobat Kicau Mania kita gunakan metode pakai botol aqua botol aqua bekas itu ya kita gunakan sebagai alat untuk menakut-nakuti ya Sobat Kicau Mania bisa di dalam kerambah bisa di dalam sangkar atau sambil dia mandi seperti ini mari kita perhatikan video ini nah jadi inilah solusinya Sobat Kicau Mania kalau kalian ingin menakut-nakuti terotolan kalian supaya tidak jinak supaya dia takut melihat tangan kita atau melihat keberadaan manusia itu dia tidak terlalu berani dengan manusia artinya dia tidak jinak tidak manja-manja dengan manusia nah kemudian kalian boleh tes ya ketika kalian masukkan tangan seperti ini apakah dia masih takut atau justru dia tidak takut nah kalau dia tidak takut ada metode yang ketiga metode yang ketiga ini kita bungkus telapak tangan kita ini pakai plastik Sobat Kicau Mania untuk menakut-nakuti terotolan ini nah tujuannya hanya untuk di usia terotolan nanti kalau usia pastol tidak lagi seperti ini nah jadi kalau paling cepat ini caranya ya kita pakai plastik seperti ini sebenarnya kita bungkus ke telapak tangan kita sambil kita pegang botol nah itulah yang keempat yang keempat benar-benar perfect Sobat Kicau Mania lebih cepat lagi bisa satu hari, dua hari, bahkan tiga hari nah setelah selesai kita lakukan metode di dalam keramba kita tangkap pakai tangan pakai plastik seperti ini kita masukkan ke dalam sangkar petak lagi Sobat Kicau Mania kemudian kita praktekkan sambil kita pura-pura mengambil pur atau dicepuk ini kita ganti pura-pura seperti itu ya nah sambil kita aduk-aduk artinya mereka ini melihat kebiasaan kita nanti ketika kita memasukkan tangan seperti ini dia jadi takut Sobat Kicau Mania karena ada plastik di telapak tangan kita baik sedang mengganti pur memberikan jangkrik maupun mengisi air minum dicepuk ya Sobat Kicau Mania ini sangat ampu nah tapi ada yang paling ampu lagi nanti yang keempat dan yang kelima ya sabar Sobat Kicau Mania nah ketika di dalam sangkar seperti ini boleh kita takut-takutin mereka ini pakai tangan yang ada plastik seperti ini Sobat Kicau Mania boleh kita ganggu mereka kemudian kita istirahatkan mereka ngambil nafas sebentar kemudian lanjutkan lagi kita takut-takutin pakai tangan yang ada plastik ya pura-pura saja kita megang cepuk ganti pur aduk-aduk pur nah caranya seperti itu jadi ini memang cara yang paling tepat dan sampai sekarang cara ini masih kami terapkan dan berhasil terotolan kami tidak ada yang jinak Sobat Kicau Mania kemudian tidak juga terlalu liar nah metode seperti ini kita bisa lakukan setiap hari baik pagi hari siang hari sore hari bahkan di malam hari kalau kalian masih beraktifitas di malam hari ingin mengganti cepuk purnya atau mengganti air minumnya atau memberikan jangkrik boleh tetapi yang paling efektif pagi-pagi ya Sobat Kicau Mania karena mereka itu jelas melihat kita secara langsung atau di siang hari nah kalau sore hari sudah jarang karena kita kerodong kita tutup ya untuk mereka istirahat sampailah di malam hari nah ini cara yang keempat Sobat Kicau Mania ya cara yang keempat sambil kita pegang botol aqua tangan kita tetap ada plastiknya seperti ini ya nah kemudian botol aqua ini kita masukkan barengan sama tangan kita yang ada plastik tadi Sobat Kicau Mania kemudian kita remukan botol aqua itu ya sampai menimbulkan suara yang keras suara itu membuat mereka takut artinya kita mengganggu mereka nah setelah mereka capek ya otomatis kita istirahatkan nah disini kita juga sampaikan kalau mereka nabrak-nabrak jeruji pengalaman kita aman-aman saja kok gak ada sampai kejadian yang patal ya nah ini yang cara yang kelima Sobat Kicau Mania kan kita tunjukkan cara yang kelima yang paling ampuh kita buat lobang di dalam tutup botolnya ya di dalam tutup botol itu kita berikan lobang tepatnya di tengah kemudian baru kita isi air nah ketika kita masukkan tangan kita tangan kita masih pakai plastik kemudian botol aqua ini kita remukan sambil kita pencet-pencet botol aqua ini mengeluarkan air nah air itu membuat mereka semakin takut dan semakin menjadi liar nah ini yang paling cepat ini cara yang kelima nah disini kita pakai perasaan juga Sobat Kicau Mania ya tidak terlalu kasar jadi kita berikan durasi jeda untuk mereka istirahat kemudian kita bisa semprotkan langsung ke mukanya kemudian ke sayapnya kemudian ke ekornya atau ke kakinya boleh Sobat Kicau Mania tidak terlalu basah kuyuk ya yang penting suara aqua ini botol aqua ini menimbulkan suara yang sangat bising mengganggu membuat mereka menjadi takut sampai mereka ini naik ke atas ya mondar mandir nabarak-nabarak jeruji yang tidak masalah Sobat Kicau Mania karena memang tujuan kita baik kok untuk membuat mereka ini supaya tidak jinak lagi supaya mereka ini menjadi liar dan menjadi kebiasaan juga nanti kalau mereka ini kita biarkan saja kalau tidak seperti ini ya kapan lagi Sobat Kicau Mania nah ini cara yang kalian ingin tanyakan ke kami beginilah caranya di peternakan kami nah setelah selesai kita memainkan botol aqua tadi ya kita istirahatkan sebentar kemudian kita praktekkan tangan kita masih tetap ada plastik ya Sobat Kicau Mania otomatis dia tidak akan membuka mulut lagi ya seperti minta makan atau bahasanya itu manja-manja nah kita bisa praktekkan ini berulang kali ya sering-sering saja seperti ini misalnya di siang hari dari jam 10 sampai jam 11 atau cukup setengah jam tidak masalah Sobat Kicau Mania kita lanjutkan lagi ketika di atas jam 12 jadi dalam satu hari itu bisa pagi siang sore nah pagi-pagi itu bisa berapa kali siang hari juga beberapa kali bahkan di sore hari sampai ke maghrib ya sampai menjelang malam itu bisa kita praktekkan juga cara seperti ini nah sampai mereka ini benar-benar takut dan turun ke bawah nah kalau mereka sudah turun ke bawah mereka sudah takut Sobat Kicau Mania tidak usah kita paksakan lagi intinya mereka sudah takut dan capek nah keesokan harinya sudah ada perubahan ketika kita ingin mengganti cepuk makanan ya tetap kita pakai plastik di tangan kita dan kalau sudah seperti ini aman Sobat Kicau Mania kita lanjutkan saja mengisi pur di cepuk kemudian mengganti air minum tetap telapak tangan kita kita bungkus pakai plastik seperti ini dijamin cepat mereka ini menjadi liar oke Sobat Kicau Mania itu saja video kita kali ini semoga bermanfaat untuk kalian semua jangan lupa di like subscribe dan share sebanyak mungkin terima kasih salam Kicau Mania selamat menikmati